PEMIRSA BANJIR Warga sejak Sabtu pagi mulai membersihkan barang-barang di rumah mereka yang terkena banjir. Selain itu warga pun membersihkan sisa lumpur yang masih tersisa akibat banjir pada Jumat malam. Selain merendam ratusan rumah, pasar malam pun porak-poranda diterjang banjir. Banjir juga merusak jembatan penghubung antar desa yang menuju antar kecamatan, sehingga membuat aktivitas warga sempat terganggu. Menurut Camat Leles, banjir meredam ratusan rumah yang ada di tiga desa yakni Desa Pusakasari, Desa Karya Mukti, dan Desa Sindang Sari. Sementara lima desa lainnya terdampak tanah longsor, hingga menutupi jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan. Untuk rumah sendiri ada yang tertimbun atau yang jebol gitu Pak? Banyak Pak, banyak tim kami sekarang sedang di lapangan, sedang menghubungkan antar desa. Berapa banyak rumah yang terdampak, terutama oleh arus banjir Pak ya. Mungkin sekitar nanti siang atau sore ini datangnya sudah masuk ke kami, kantor kecamatan. Apa kendala yang dihadapi oleh kecamatan untuk menerima data itu sendiri Pak? Sementara ini karena listrik juga mati di sini, termasuk sinyal HP juga tidak ada sekarang di sini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pihaknya saat ini masih terkendala dalam pendataan jumlah keseluruhan rumah, diakibatkan matinya listrik dan tidak adanya jaringan telepon. Heri Setiawan, Bandung TV